Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan menindaklanjuti tragedi kajuruhan termasuk meneliti adanya kemungkinan pelanggaran hukum. Menurut rencana, Menko Polhukam pada hari ini akan menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian, TND Polri, dan KONI untuk membahas masalah daripada tragedi kajuruhan. Pemerintah bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti, merehabilitasi, dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat tragedi kajuruhan dalam pertandingan cepak bola Liga di Malang. Bahkan Presiden setelah tadi pagi menyampaikan instruksi langsung kepada masyarakat Indonesia juga langsung juga meminta saya untuk segera, secepatnya, tidak boleh lebih dari 24 jam ke depan untuk mengadakan rakor lintas kementerian dan lembaga, serta organisasi terkait untuk mengambil langkah-langkah. Satu, melakukan penelitian jika kemungkinan ada pelanggaran hukum atau tindak pidana di dalam peristiwa itu. Yang kedua, melakukan rehabilitasi dan penyantunan terhadap korban dan keluarga korban yang sekarang sedang dalam perawatan maupun yang dikuburkan karena meninggal. Kemudian, diminta untuk mengantisipasi pengelolaan dunia sepak bola Liga Indonesia ke depan agar menjadi lebih tertib dan lebih beradab dan tidak memberi imit jelek di dunia internasional. Nah, untuk itu besok jam 9 saya mengundang rapat koordinasi bersama Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menpora, Mendagri, Menteri Sosial, Panglima TNI, Kapolri, Kone, PSSI. Jadi, saya undang ke kantor saya untuk membicarakan hal-hal tersebut dan Presiden minta agar langkah secepatnya diambil sehingga secepat kita rapat, secepat langkah-langkah untuk melaksanakan keputusan rapat untuk tujuan itu tadi, perbaikan dunia persepak bolaan ke depan dan meneliti jika ada tindakan hukum, pelanggaran hukum atau sabotase di dalam peristiwa itu untuk diteliti dan ditindak dengan tepat, sesuai aturan hukum siapapun dia, siapapun yang sengaja maupun siapapun yang lalai di dalam terjadinya peristiwa ini.